Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangguh ini ada Vivo Y21A jadi ponsel ini kasusnya adalah lupa akun Google terkunci FRP-nya kita akan coba untuk bypass ponsel ini dengan cara yang paling cepat saja langsung saja kita siapkan komputer dan juga kabel data untuk kabel datanya langsung kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita aplikasi yang kita gunakan adalah Unlock Tool bagi teman-teman yang belum memiliki Unlock Tool bisa membeli aktifasi melalui channel Magelang Fleischer langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya sebelum kita hubungkan ponsel ke komputer kita matikan dulu ponselnya tekan dan tahan tombol power kemudian kita pilih daya mati dan kita tunggu sampai ponsel ini betul-betul off selanjutnya kita menuju ke aplikasi Unlock Tool kita masuk ke menu Vivo kemudian di kolom sebelah kiri nanti kita akan cari serinya yaitu Vivo Y21A langsung saja kita ketik serinya Y21A jadi Vivo V2149 Vivo Y21A kemudian kalau sudah muncul serinya langsung kita pilih saja dan di sebelah kanan atau di tengah ini ada beberapa menu yang muncul untuk membaipas akun Google atau menghapus FRP-nya bisa kita pilih menu preloader iris FRP langsung kita klik saja menu ini dan kita tunggu sampai muncul keterangan di kolom sebelah kanannya lagi preloader iris FRP dan kita tunggu sampai muncul waiting for device seperti ini baru kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun ingat ya tanpa menekan tombol apapun oke kita tunggu sebentar dan ini dia ponsel sudah terbaca oleh Unlock Tool kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai biasanya durasi iris FRP Y21A itu cepat ini kok agak lama kita tunggu sebentar mudah-mudahan berhasil dan hasilnya ternyata gagal ya ada keterangan seperti ini device is not ready to handshake jadi gagal percobaan yang pertama tapi jangan khawatir kita akan mengulanginya lagi sebelumnya kita lepaskan kabel data dari ponsel ini kemudian kita nyalakan ponselnya dengan menekan dan menahan tombol power sampai ponselnya nyala lalu kita akan mengulangi lagi menghubungkan ponsel ini ke komputer menggunakan kabel data artinya ketika proses yang pertama gagal ponsel tidak dapat di bypass FRP akun Google-nya kita bisa mengulanginya lagi dengan catatan kita nyalakan dulu ponselnya lepaskan kabel data dari ponsel kemudian kalau sudah menyala nanti kita matikan lagi dan kita hubungkan lagi ponsel ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan selamat datang dan ponsel ini masih terkunci akun Google-nya atau FRP-nya belum terbypass karena belum muncul keterangan e-racing FRP oke nah ini dia sudah masuk ke tampilan selamat datang kita cek dulu jika akun Google masih terdapat pada ponsel ini maka akan muncul logo gembok di pojok kiri atas layarnya kita akan lihat dan ini dia logo gemboknya masih ada berarti akun Google atau FRP juga masih ada kita matikan ulang ponsel ini kemudian kita pilih lagi menu e-racing FRP pada unlock toolnya kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan waiting for device kemudian kita hubungkan ponsel ke komputer tanpa menekan tombol apapun ini adalah percobaan yang kedua kita letakkan saja ponselnya dan kita lihat ini dia sudah selesai prosesnya sangat cepat dan ini berhasil keterangan akhirnya adalah e-racing FRP oke bypass akun Google pada Vivo Y21A sudah berhasil kita lakukan dengan cepat menggunakan unlock tool kemudian ponsel akan otomatis menyala sendiri dan tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini tidak begitu lama ya mungkin hanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit saja atau bahkan tidak sampai jadi kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tetap kita hubungkan ponsel ke komputer komputer menggunakan kabel data untuk menjaga kondisi baterainya namun apabila kondisi baterai di atas 10% boleh teman-teman tidak menghubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data lagi langsung bisa teman-teman jabut saja oke sekarang sudah selesai proses loadingnya kita akan coba untuk mengatur ponsel ini sampai ke tampilan menu kabel data bisa kita lepaskan sekarang kemudian kita atur dengan memulai kemudian kita pilih lokasi langsung Indonesia saja dan untuk logo gembok di pojok atasnya sudah hilang ya selanjutnya kita set up kemudian klik berikutnya dan menyiapkan ponsel jika error disini kita bisa kembali dulu kita pastikan ponsel masih terhubung ke jaringan internet via wifi sebetulnya kita bisa melakukan set up secara offline dengan memilih menu siapkan offline tetapi untuk mengetahui jika akun google sudah berhasil kita bypass kita akan mencoba melakukan set up pada ponsel ini dalam kondisi ponsel terhubung ke jaringan internet jika loadingnya lama bisa kita letakkan saja ponselnya kemudian masuk ke halaman salin aplikasi dan data bisa kita pilih menu jangan salin dan kita tunggu sebentar disini ada proses loading yang lumayan lama lagi biasanya setelah loading ini jika ponsel masih terkunci akun google akan masuk ke halaman verifikasi akun namun disini yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk kita lanjutkan mengatur ponsel ini sampai ke tampilan menu layanan google kita pilih lainnya lainnya setuju kemudian disini tetapkan metode buka kunci kita lewati saja kita ke halaman selanjutnya tapi ke ora gelem dilewati nopoyo kita coba klik lagi lewatinya oke sudah berhasil disini tinja aplikasi tambahan kita klik ok saja menyiapkan ponsel anda proses ini mungkin perlu beberapa menit oke kita tunggu loadingnya sampai dengan selesai kalau sudah selesai kita klik berikutnya kemudian kita pilih lewati untuk import data disini kita bisa lewati saja atau klik setuju kemudian selamat telepon anda telah disiapkan kita klik mulai dan kita tunggu sampai ponsel ini masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass dengan cara yang paling mudah yang paling cepat untuk metode tanpa komputer apakah ada ada ya silahkan teman-teman cari di youtube tutorialnya namun biasanya hanya bypass saja masuk ke tampilan menu untuk versi keamanan yang paling baru disini kita cek dulu di tentang ponsel ini adalah vivo y21a dengan versi android 11 kemudian untuk informasi perangkat lunanya ponsel ini sudah terupdate ke versi software yang paling baru pada saat video ini dibuat dan update keamanan android berada di februari 2024 belum ada update-an lagi akun google sudah clean kita bisa membuat baru lagi menggunakan aplikasi google play oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang fleser ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota